Sampai jumpa di video selanjutnya Haluskan bumbu yang terdiri dari cabai, tambahkan garam secukupnya Sementara itu, Isan memisahkan daging buah cempedak matang dan bagian bijinya Sedangkan untuk cempedak yang masih mentah, cuma diiris tipis Buah cempedak yang masih mentah memiliki tekstur lumayan keras teman Langsung kita masak Pertama, Bibi membuat cempedak goreng tepung bumbu Taburi buah cempedak matang dengan bumbu, olesi sampai rata Lanjut goreng sampai kering, pastikan api tidak terlalu besar Setelah sanggar cempedak kering dan tekstur tepung garing, angkat dan tiriskan Lanjut, saatnya mengolah oseng-oseng cempedak udang kering Tumis bawang merah dan bawang putih Tunggu sampai harum, campurkan bumbu halus dan aduk sampai semua tercampur rata Tumis udang kering bersama bumbu beberapa saat Berikut campurkan irisan cempedak mentah Tunggu sampai masakan matang Mengolah buah cempedak adalah satu kebiasaan yang dilakukan oleh warga kami di Kalimantan Utara Rasa buah cempedak sangat enak teman Apalagi dengan bumbu dan rempah kumpli Pastikan cempedak yang dimasak sudah lembut Gimana kawan, dari tampilannya masakan bibiku ini sangat menggugah selera ya Karena kita sudah sama-sama masak, sekarang makannya yang banyak ya Selamat makan Ambil oseng-oseng cempedak udang kering ya teman Siram di atas nasi dan Hap Ternyata masakan bibi enak banget Irisan buah cempedaknya bibi gurih Campuran udang kering pada masakan ini juga bikin nagih Ayo kawan, nambah lagi Selain jadi salah satu buah favorit di Kalimantan Utara Cempedak mengandung manfaat yang baik untuk tubuh Kata bibi, cempedak selain menjadi sumber energi Kandungan vitaminnya cukup banyak Oseng-oseng cempedaknya nyatu banget loh dengan racikan yang ada Udang keringnya juga gak kalah nikmat Enak tenter buat tenter Oh iya, jangan lupa sangkar cempedaknya Ayo tambah Sekilas rasa cempedak matang goreng hampir mirip dengan olah nugget Hanya saja sangkar cempedak lebih lembut Dan ada sentuhan manisnya Masakan bibi pokoknya enak banget